ini setelah kita restart setelah kita restart tadi ketika kita hilangkan shortcutnya ini ada shortcutnya ya kan nah sekarang sudah hilang semua nah sudah hilang semua kemudian reaper juga sudah kita install kita cek lagi setelah kita restart tadi apakah masih ada masalah ya dengan reaper disini ya ternyata ada satu PCI ini yang tidak bisa terinstall ya nah entah apa sebabnya ini mungkin PGA cut atau apa ya saya juga kurang tahu coba kita lihat displaynya nah displaynya sudah terpasang GTX 970 ya GTX 970 oke berarti ini ada sesuatu lagi yang belum terinstall dan seharusnya kita install ulang berhasil ya oke kita coba lagi coba kita install ulang tapi kita lihat dulu grafiknya apakah sudah sempurna coba kita lihat nah display grafik ini dia kita lihat nah ini sudah muncul padahal ya nah ini dia 5 MB ya sudah 5 MB 4 GB dibacanya 5 oke sudah lumayan ini jadinya total memori berbagi PGA nya 8 GB ya karena RAM bawaan dari PC ini kita lihat coba RAM bawaannya ada 16 GB nah jadi berbagi 2 berbagi 2 menjadi 8 GB ya dengan PC dan PGA ini PGA nya dia menyodot 8 ya separohnya dan bawaan dari PGA ini sendiri RAM nya DDR5 GTX 970 ini 4 GB dan terbaca 5 120 MB karena dia DDR5 ya nah jadi total memori segini nih 13 GB ya total memori grafik yang terpakai untuk komputer ini nah ini bagus saja sudah ini padahal ya nah berarti yang PCI yang belum terinstall itulah yang membuat saya bingung kita buka lagi coba dripper 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 mainboard nya ya kita coba lagi dimana ya tadi disini ya masih disini kan masih di harddisk nah kita lihat lagi ini dia coba kita install lagi mainboard H61 ini LAN sudah ya mungkin LAN ini ya kita coba kita install LAN nya ini dia disini coba ada setup nya tidak disini ini bagi kita setup nah mudah-mudahan ini ya penyebabnya nanti kita cek kita lihat disana kalau dia menerima window nya menerima installan ini berarti ada kemungkinan permasalahan bisa teratasi media kalau dia menolak berarti installan kita tidak sesuai tentu tidak akan berhasil berarti kita yang salah install ya sahabat-sahabat ya nah jadi ketika kita menginstall window kita tidak hanya install window begitu saja langsung kita serahkan kepada pengguna kita ya jasa-jasa kita kepada nasabah kita kasihan ya teman kita kalau kita install sembarangan saja tanpa sempurna cuman kalau memang tidak bisa lagi udah kita bilang aja sama yang punya bahwa ada beberapa dripper yang kita tidak punya instalasinya sudah finish ya sudah finish oke seharusnya ini kita restart coba kita cek coba kita cek lagi ini dia di belakang ini dia dia ada di belakang saya buka ini dia nah masih ya masih nah kita disipul kita install aja ini nah seharusnya bersih seperti ini sahabat-sahabat tripper yang bermasalah tadi bikin onara coba kita buka lagi yang lainnya buka ini aja soundnya kekencangan nah kita install ikut di 64 window delapan aja versi 64 ya ini chipset sudah kita install ini pga ini pga realtech audio driver bisa juga ya kita install coba oke kita tunggu nah error ya karena dia menyesuaikan dengan komputernya kita install lagi dripper LAN-nya finish nah kita lihat lagi disini coba oke ya bersih tadi karena karena kita memang kita hapus oke seharusnya seperti itu kalau ini sempurna installan dripper sempurna bentuknya seperti ini tidak ada masalah dengan dripper server dan perangkat perangkat kerasnya ya oke ini distribinya juga nah ya bagus semua bagus ya kamera bagus audio bagus ya sound bagus semuanya ya nah kemudian serial busnya juga bagus ya nah oke kalau begitu sampai disini dulu sahabat-sahabat ya untuk optimasi window nya cara-caranya untuk mematikan apa saja yang kita tidak perlukan di window ini dan biasanya kawan kita juga request apa yang dia tidak perlukan dimatikan saja dan nanti kalau mau aktifkan aktifkan lagi begitu ya sahabat-sahabat nah ini sudah kita accept aja ya sahabat-sahabat nah sudah oke semuanya sudah selesai ini ya window nya siap dipergunakan ini bisa kita koneksi ke internet window update ini sudah dimatikan dan turn up ini saya tidak perlu lagi kita akan uninstall kita akan uninstall dan untuk deprah hardisk nanti manual saja atau lain kali juga tidak apa-apa sahabat-sahabat coba kita buka dulu kita buka turn up ini tidak saya perlukan lagi karena dia tidak sesuai lagi dengan jamannya dia keluar seperti itu nah sudah kan bersih semua sudah ini ya sahabat-sahabat ya kita bisa juga deprah hardisk tadi disini ya temis itu deprah habisk disini oke bagusnya memang kita jalankan aja nah seperti itu nanti tapi kita tinggalkan tidur kalau kita nungguin itu ya habis waktu oke nanti biar aja ini kita setting dulu disini biar dia tidak buka otomatis biar dia tidak update cek nah kita buang centangan centangan disini notifikasi juga kita buang saja semuanya kalau ini uninstall nanti siapa tahu perlu lagi kan sebentar nanti dia ini masih bisa bertahan selama 15 hari ya turn up ini karena tidak bisa mengaktifasi tadi kalau bisa mengaktifasi ya full selama tidak kena update oke ini ada notifikasi area icon kita nipper aja juga ya tidak usah kita perlu notifikasi oke ini biar aja kita kurangi ini aja dulu ya ini juga kita matikan aja udah ya biar kita manualkan saja semuanya kita manualkan semua saja oke dari pilihan kita uninstall ini disable matematik ya sudah disable otomatiknya duplicate folder oke udah sip dah ya oke kira-kira ini dia tidak mengganggu lagi tidak muncul muncul lagi karena sudah di oke ya keluarkan saja nah window ini sudah siap digunakan pengguna bisa menginstall aplikasi apapun yang dia minta misalnya misalnya dia mau install internet ya nah internetnya ini juga perlu di install ini kita menginstall itu harus diperhatikan model window kita nah kita perhatikan seperti ini ya ketika install apapun nanti belakangan kita perhatikan window kita adalah window 10 64 bit nah ketika kita menginstall nanti ya supaya tidak gagal install kita sesuaikan 64 bit kalau install 32 bit ya gagal ya nah coba kita install aja nih chrome untuk internet nah oke dia akan menginstall ya install chrome nah sudah ya nah tinggal login di sinkronisasi ikon ini supaya drip kita bisa membuka dan ikon-ikon apa akun-akun apa namanya email gemel bisa hidup disini kita tinggal login disini nih kita harus login ya kalau tidak login ini tidak maksimal bisa kita gunakan termasuk youtube kemudian gmail dan lain-lain drip google drip juga tidak bisa kalau ini tidak login dan sinkronisasi di opera ini urusan internet disini opera ataupun chrome harus login kita oke sahabat-sahabat ini sudah saya install ini sudah terinstall otomatis ada disini oke terima kasih atas kesetiaannya mengikuti setting window nya di OHJ Banjar terima kasih juga ada yang sudah mendukung OHJ Banjar maupun UKJ Banjar jangan lupa dukung terus dan bagikan ini siapa tahu ada kawan anda yang memerlukan anda tidak paham kawan anda yang mungkin bisa menjadikan ini sebagai referensi tambahan pengetahuannya jangan lupa subscribe like dan komen bagi yang belum dan bagikan juga linknya video saya ini supaya bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi kita sharing masing-masing membahas topik yang sama semakin banyak tambahan ilmu dari kita saya juga dapat ilmu dari teman dan saya juga berbagi lagi ilmu yang saya dapat dari teman terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih